1, 2, 3 Halo semuanya, balik lagi di channel Nonton Bareng tempat mengumpas berbagai fakta film dan drama serta menemukan berbagai rekomendasi tontonan yang menarik Di video kali ini, kita akan membahas beberapa rekomendasi film yang diperankan oleh aktor Rizky Nazar Simak pembahasannya berikut ini 1. 2014 Film 2014 yang diseradarai oleh Hanung Bramantio dan Rahabi Mandra ini menjadi deput dari Rizky Nazar di film Maya Lebar Jalan cerita dari film ini berfokus pada Riki Bateskoro yang mengalami dilema menjelang kelulusannya dari SMA Riki harus memilih antara menjadi pengajar anak jalanan atau melanjutkan jejak ayahnya yang seorang politikus dan juga sedang berjuang menjadi presiden Indonesia Namun, semuanya berubah terkadang seorang ayah yang diperankan oleh Rizky tapi mengalami kekalahan di pemilu karena suatu hal yang janggal Riki pun dipenuhi oleh rasa penasaran yang kemudian membuatnya mencoba untuk mencari alasan dari keanehan yang terjadi atas kekalahan ayahnya 2. Magic Hour Selain 2014, pada tahun debutnya di dunia perfilman Rizky juga membintangi film drama yang berjudul Magic Hour Pilihan yang diseradai oleh Asef Kustinar ini merupakan adaptasi dari novel berjudul Magic Hour Dalam film tersebut, Rizky Najar berperan sebagai seorang cowok pekerja keras bernama Toby Dia pun teribat dalam sebuah cinta sekitiga dengan Raina yang merupakan sahabat kecilnya dan seorang cowok tajir bernama Dimas 3. London Love Story 2 Lagi-lagi Rizky Najar terperangkat dalam cinta sekitiga bersama Michelle Judith dan Dimas Andara Semuanya berawal saat Deb memberikan hadiah berupa tiket hiburan ke Swiss kepada Karamel yang merupakan kekasihnya dan diperankan oleh Michelle Judith Namun saat hari keberangkatan, Deb tidak jadi ikut yang kemudian menjadi awal mula pertemuan antara Karamel dengan Gilang yang diperankan Rizky Najar 4. Calon Mini Dalam film yang menjadi kerjasama keempatnya dengan seladara Asef Kustinar Rizky Najar kembali dipasangkan dengan Michelle Judith Kali ini Michelle berperan sebagai seorang gadis desa bernama Ningsi yang kabur dari kampung halamannya karena ingin dicodohkan oleh sang ayah Ningsi pun pergi ke Jakarta dan bekerja menjadi seorang sistem rumah tangga di rumah orang kaya Namun pada akhirnya Ningsi juga dijodohkan dengan cucu dan majikannya yang diperankan oleh Rizky Najar 5. I Love You From Tiersi A, 100 Feet Film yang dirilis tahun 2016 ini berkisah tentang Aleta yang diperankan Michelle Judith Riz muda yang berasal dari keluarga Ningrat dan tingkat Jakarta Aleta tidak bahagia dengan kehidupannya karena selalu merasa ketertekan dengan keluarganya sendiri Seolah sudah lelah dengan masalahnya, Aleta berjiwa bebas akhirnya nekat pergi ke Bali seorang diri Setelah berada di pesawat, ia bertemu dengan Arga yang diperankan di Skinezer yang pergi ke Bali karena urusan pekerjaan Dari pertemuan itulah, Aleta dan Arga akhirnya memutuskan menghabiskan waktu bersama di Bali Aleta pun terlibat dengan pekerjaan Arga, bahkan hubungan keduanya semakin dekat dan timbul perasaan cinta 6. Mecca I'm Coming Berikutnya adalah film Mecca I'm Coming yang dirilis pada tanggal 5 Maret 2020 Film berjinder komedi ini menceritakan tentang Eddie, pemilik bengkel yang sedang menjalin hubungan cinta dengan Annie Tapi hubungan keduanya terancam kandas antara Annie sudah dicuduhkan oleh orangtuanya dalam pitoyo yang kaya raya Eddie tentu saja tidak mau menyerah, dengan saran dari sang ibu, Eddie terus berusaha mendapatkan resu dari orangtua Annie Termasuk mengatakan kalau ia akan segera berangkat haji dan mendoakan Annie di sana Orangtuanya yang awalnya menentang perlahan-lahan mulai lulu dan memberikan kesempatan pada Eddie Itulah beberapa film yang pernah diperankan oleh Eddie Skinnajar dari awal debat filmnya sampai sekarang Tuliskan di kolom komentar bila ada rekomendasi lainnya ya Dan jangan lupa untuk like dan share setelah subscribe agar tidak ketinggalan informasi seputar film dan drama lainnya